Kita ini kerja, saya jualan telur. Kalau kita sebut sama-sama susah, boleh nggak? Boleh, sama-sama susah. Boleh, sama-sama susah. Boleh, sama-sama susah. Kita dulu tinggal di pasar. Tinggal di pasar. Kita punya piutan di luar, nggak ada nggak apa-apa. Sampai berapa? Oh, ada satu M lebih ada. Untuk minggu ini masih ada 10 smart bracelet, 3 HP, dan 1 laptop. Oke, mudah-mudahan kamu yang beruntung. Gampang sekali syaratnya. Ayo dong, subscribe di Hakim Channel. Di Hakim Saviari, di Hakim Junilar, dan juga di Hakim Story. Ditambah juga, subscribe dong. Akuagrafi Channel. Punyanya Dama ya. Follow juga IG-nya Dama. Dama Review udah. Gitu doang. Pokoknya komentar di semua video yang ada di 4 channel gue, dan juga Akuagrafi Channel ya. Mudah-mudahan komentar kamu terpilih dan jelas. Di komentarnya harus ditulis juga alamat IG-nya, dan cek DM yang rajin. Mudah-mudahan kamu yang beruntung ya. Ditulis ya. The Hakim Story Podcast Hai, Assalamualaikum guys. Gue lagi ada di Samarinda nih. Ini ada The Hakim Story. Nah, kalau di Hakim Channel kan lihat kan bagaimana Dama Review udah, salah satu sahabat gue, membuat karya di rumah Pak Haji. Disebutnya seperti itu. Di Kalimantan. Sampai gue dateng ke Kalimantan, ke Samarinda, melihat langsung karya dari Dama Review udah. Nah, di perjalanan, gue itu ngobrol dengan anak dari Pak Haji. Hmm, namanya Mas Rian. Di situ banyak informasi, dan akhirnya gue pengen ngobrol dengan Pak Haji. Nah, di The Hakim Story, seperti biasa, kita akan mengangkat story-story gue yang ada hubungannya dengan manusia. Kalau binatang, nanti kita ada di The Hakim Channel, keluarga dan anak-anak The Hakim Junior, burung unggas dan lain-lain The Hakim Sa'af Yari. Nah, di The Hakim Story, kan gue pernah janjiin akan ngobrol dengan orang-orang hebat. Nah, orang hebat kali ini adalah Pak Haji Munasar. Ini kita baru sholat Duhur dan Asar, ya, karena saya di Jama Kosor. Ini tadi udah habis makan, kemudian juga makan-makanan khas dari Samarinda. Pak Haji, sehat? Alhamdulillah. Pak Haji, sebetulnya lahir tahun berapa? Saya lahir 1968. 68? Wah, berarti sekarang sudah 53 tahun. Kok sehat gini? Gimana ceritanya? Ya, saya aktivitas. Olahraga? Olahraga sambil aktivitas lainnya. Apa, olahraganya apa? Olahraga kadang membeli tangkis, lari-lari, pagi. Oh, gitu? Ya. Tadi saya nanya ke Mas Rian tuh, anak pertama Mas Rian tuh. Ya, betul. Pak Haji punya anak berapa? 6. 6? Ya. Rian? Amel. Amel. Asnan. Asnan. Mapa. Mapa. Merong. Merong. Patur. Patur. Ya. Mapa sama Merong namanya unik ya? Itu nama aslinya Mapa Madang Ruka. Nama Bugis. Oh, orang Bugis? Ya, orang Bugis. Istri saya orang Jawa. Oh, saya orang Jawa? Ya. Siapa nama istri? Haja Nunung. Haja Nunung. Tadi sempat ketemu ya. Haja Nunung bisa ikut di sini ngobrol nggak ya? Bisa. Bisa. Kita panggil yuk. Saya telpon. Boleh ditelepon, boleh. Nih, saking rumahnya besar guys. Jadi manggil istri pake telpon. Pake pulsa guys. Tapi telfon pake WhatsApp sih gratis juga. Biar kita ngobrolnya lebih seru lagi. Kita akan cari tau guys. Sambil beliau nelfon. Kita akan cari tau. Apa rahasia sukses dari Pajimunasar. Asik sama Rinda. Berdarah Bugis. Mudah-mudahan bisa jadi ilmu dan motivasi untuk uli semuanya ya. Dekim Sauri selalu memberikan hal-hal yang berbeda. Yang anda hubungannya dengan manusia. Tulisannya My Wife. Ya, ke sini. Kesini sendiri aja ya. Oh iya, di atas kak. Ya, misalnya. Ntar ke sini. Oh iya. Sulah Jamel di bawah tuh. Iya, iya. Di kanan dia. Iya. Oke. Tulisannya My Wife. Cie. Istri berapa? Satu dong. Satu aja gak habis. Satu aja gak habis. Iya, iya, iya. Karena sunah itu banyak. Bukan itu saja. Betul ya. Betul. Jangan ngerjangan sunahnya yang itu. Banyak sunah-sunah yang lain bisa kita lakukan. Betul ya. Karena Nabi Muhammad pun punya istri kedua dan ketiga itu. Dan berikutnya itu setelah istri pertama meninggal. Sesuai zaman. Sesuai zaman. Sini Bu Aja Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk sekali dari tadi. Eh kita ngobrol sebentar ya. Iya. Oke. Bapak Janunung orang Jawa. Orang Jawa. Jawa mana? Saya orang Kertosono. Kertosono. Iya. Kenapa dari Jawa sampai ke sini? Jalan hidup sudah. Jalan hidup sudah. Oke. Dulu ketemu sama Bapak di mana? Di Samarinda. Samarinda. Iya. Jadi Ibu Bapak Janunung itu dari Jawa. Iya. Hijrah ke sini? Iya. Ngapain? Dulu sekolah saya di sini. Sekolah apa? Masih anumul SMP saya udah di Samarinda. Orang tua di sana? Orang tua di Jawa. Saya ikut Tante saya. Oh gitu. Kenapa jauh-jauh sampai ke sini? Iya. Gak tahu sudah terlihat ke sini. Kepingin aja ke Samarinda. Jadi tinggal sama Tante. Sekolah di sini? Iya. Sampai? Iya sampai SMP aja. Terus jualan. Karena Om kan jualan. Jualan apa? Jualan bawang merah waktu itu. Di pasar atau? Di pasar. Benar pasar gitu? Iya benar. Pasar induk? Pasar induk sekiri. Oke. Jadi pendidikan sampai SMP? Sampai SMP aja. Kenapa gak diranjut sampai SMA? Waktu itu kan daripada ikut orang kan gak enak mau sekolah tinggi. Mending jualan aja deh. Itu bantu-bantu jualan. Orang tua di kampung kerja apa? Petani. Petani? Iya. Jadi merantau ke sini? Iya benar. Saudara-saudara? Saudara ada di Jawa satu, di sini satu. Sekolahnya sampai level apa mereka? Ada yang polisi. Oh iya? Wah bagus. Saya yang sekolahkan tapi. Sama Pak Haci ini. Oh yang sekolahin. Iya. Wah alhamdulillah. Oke cerita lagi nih. Akhirnya bantu jualan bawang di pasar. Iya. Terus? Jual telur. Jual telur. Nah ketemu dengan Bapak? Iya ketemu dengan Bapak. Sama-sama jualan. Sama-sama jualan. Atau orang pasar? Namanya kita orang pasar. Bapak jualan di pasar juga? Iya. Jadi takut orang nyangka itu jual pasar itu yang besar gitu. Toko besar. Bukan. Bapak dulu jualan apa? Awal mulanya kita ini kerja. Saya jualan telur. Di pasar? Di pasar. Kecil? Iya kecil. Dari kecil sampai ke level yang grosiran. Oke oke oke. Dua telur, ibu jual bawang. Iya benar. Terus ketemu dari situ? Ketemu tahun berapa? 99. 99. Lupakan istrinya ingat. Saat itu umur ibu berapa? Saya umur 28. 28. Bapak? 34 ya kali ya? 33. 33. Terus tiba-tiba lihat-lihatan gitu. Dijodohkan temen. Dijodohkan temen. Kenal-kenal gitu. Kenal-kenal. Kenal-kenal sama temen. Iya iya iya. Itu harus dijodohkan. Nah akhirnya mes dirimu-dirimuai gitu. Sekiranya Alhamdulillah Pak Haji baik. Akhirnya pintar. Jadi akhirnya kita maju. Wee sebentar. Berarti gini guys. Gue tuh takjub kesini ya ketika masuk ke rumahnya. Mewah. Ini ukuran disini rumahnya mewah dan bagus. Taste-nya tuh kerel lah. Aku bilang ini kayak rumah-rumah orang Jakarta Selatan. Oh gitu. Bener. Berarti seleranya bagus. Nah. Gak kaya dari dulu. Dulunya gak kaya. Enggak. Kita ini merantau disini. Ngerangkak banget dari 0. Iya dari 0. Jadi pas menikah, maaf. Sama-sama belum sukses. Sama-sama belum. Kalau kita sebut sama-sama susah boleh gak? Boleh sama-sama susah. Sama-sama susah. Boleh ada apa-apa. Kita dulu tinggal di pasar. Tinggal di pasar. Jualan di pasar tuh yang gimana yang ngegelar gitu di bawah? Iya. Enggak. Bukan. Kita jual di pasar itu. Udah punya kiosk. Kiosknya itu disewa. Kita datangkan telur dari Sulawesi. Dari Surabaya. Dari Belitar. Dari Surabaya kirim telur ke Kalimantan. Disini udah disana telurnya. Sampai sini udah jadi anak. Udah bertentas. Enggak. Langsung. Pakai mobil. 32 jam udah sampe sini. Kenapa kepikiran sampai datangin dari mana-mana? Kok gak ada disini. Produk sini gak ada. Udah cukup. Disini kan. Iya. Jadi disini itu. Di Kalimantan pada umumnya. Semua bahan makanan itu antara Jawa dan Sulawesi. Jadi mau beras. Sayuran. Semua datang. Oke. Itu yang kata ibu tadi bahwa. Bapak ini pinter. Iya benar. Itu. Menikah dalam kondisi dua-duanya susah. Iya benar. Dulu mas kawin apa? Mas kawin ya. Sesuai dengan itu. Seperangkap alat sholat. Sama ya wantunela. Wantunela 10 juta. Bagus itu. Berarti gak miskin-miskin banget guys. Maksudnya. 10 juta mau. Maksudnya gini loh. Kita ini merangkat dari bawah itu jualan. Bukan langsung punya apa-apa. Dari itu kita datangkan telur. Nanti bertambah datangkan beras. Datangkan ini. Oke. Modal dari siapa dulu? Modal awal mulanya ya ada dikit-dikit deh. Dari kepercayaan sih sebenarnya. Dari orang? Dari keluarga. Keluarga itu gue punya ternak asal mulanya. Terus. Punya ternak yaudah deh. Saya coba-coba masarin. Lawa kesini. Yaudah. Nyewa dulu tempat. Nyewa tempat yaudah kita coba jalani. Kita coba-coba tawarkan ke orang-orang sambil ngecer di pasar. Sampak. Khusus itu kan dikenal orang sudah. Jual kita bagus. Terus kita murah. Bagus. Oh salah satu kuncinya adalah jual barang kualitas tinggi. Tapi harga sedikit miring. Gak takut rugi? Ya enggak dong. Yang penting kan sirklusnya lebih cepat. Oke akhirnya banyak pelanggan karena kualitasnya bagus. Harganya lebih rendah dibanding yang lain. Nah menemukan link dari Jawa, dari Sulawesi itu dari mana? Bagi semua. Awal mulanya kan kita memang linknya udah ada. Kerja gitu. Cuma ngerintisnya itu memang dari non. Dari awal. Tapi kita sudah punya link. Mau dari segi transportasi. Dari segi apa namanya? Supplier. Kita udah punya jaringan. Terus lama-lama udah dikenal juga dengan supplier lain. Akhirnya kita ditawari macam-macam. Kuncinya jujur. Tuh. Jujur. Kerja keras kita. Sebetulnya. Jujur dan kerja keras. Pilihan untuk bisa berbuat tidak jujur itu ada? Ada. Ya pasti. Pasti ada. Cuma kita harus jujur gitu. Kita kan berusaha jujur dong. Berusaha. Jangan biar sedikit pun. Kita nggak boleh. Contoh. Contohnya ketidakjujuran itu apa? Contoh-contoh. Misal. Bisa saja. Yang namanya orang kalau tidak jujur itu kan. Kita kan sejak kita dikenal. Ya. Otomatis kan ada barang yang sistemnya invoice. Ya. Kita karena sudah kita. Nama kita ada. Udah orang percaya sama kita. Ketika hal itu kita tidak manfaatkan. Sebaik mungkin. Bisa saja hilang kita punya ini. Kepercayaannya hilang. Makanya kita harus menjaga itu. Jujur ke pelanggan. Jujur juga ke rekan. Jujur juga ke. Semuanya lah. Semuanya harus. Karena kenapa kan kita kan juga. Orang kerja kan harus punya. Harus. Punya pegangan ya. Bahwa kita ada di atasnya lebih tahu. Yang maha melihat yang maha tahu. Ya betul. Itu yang paling penting. Jadi walaupun nggak ada yang lihat. Tapi tetap kita punya yang maha melihat. Karena itu kan selalu ada di sini. Di sisi kita kan. Ya di sisi kita. Tuhan itu selalu ada di samping kita. Selalu ikut sama kita. Bener nggak? Iya. Jadi makanya itu kadang-kadang orang. Kepercayaan aja kita. Allah itu kalau merupakan pemahaman saya. Allah itu nggak ada pemisah. Antara hamba dan Tuhan. Kemana pun saya pergi. Pasti Tuhan saya ikut. Ya Allah. Maksudnya perlu orang-orang seperti ini. Kadang orang itu merasa bebas melakukan apapun. Merasa lagi berkuasa. Merasa ada punya kemampuan. Mumpunnya ada wewenang. Mumpunnya ada kebebasan. Lakukan. Seenak mungkin. Kalau kita nggak. Kita harus tetap menjaga itu. Artinya ketika kita tidak ada yang lihat. Coba seluruhnya Allah melihat. Kan begitu. Takut sekali dengan Allah. Pasti. Itu aja yang paling saya takutkan. Kalau yang lain nggak saya takutkan. Kalau berdagang itu kan. Masih lainnya keras sekali. Benar. Di pasar keras. Banyak yang jahat. Diakui. Pasti. Ada aja. Ada aja. Oke. Dari luar maupun dari dalam. Ya benar. Pak Haji sama Pak Haji nya jujur. Anak buah? Anak buah pasti. Ya pasti ada yang udah jujur. Tapi ya. Kita berdua aja pada yang kuasa di atas. Kalau itu pasti. Yang namanya kerja. Nggak mungkin bisa semuanya mulus. Pasti ada. Kerikir-kerikirnya sedikit. Pasti naik turun nggak semuanya diceritakan lah pasti. Titik terendah saat itu. Pernah nggak? Merugi. Atau ditipu. Merugi ditipu biasa. Kalau itu biasa. Merugi ditipu biasa. Kalau rugi kan karena kita jual barang yang riskam. Contoh telur. Sekarang ya bawang. Ada yang nggak bayar. Kalau misalnya ada. Kita punya piutan di luar. Ada nggak bayar. Sampai berapa? Oh ada satu yang lebih ada. Tapi kita udah biarin aja deh. Sampai sekarang? Iya. Biarin aja gimana ibu? Masih ya. Kalau lokasih rezeki kita lebih dari itu. Astagfirullahaladzim. Ada itu. Kita punya piutan itu. Ada yang seratus. Ada lima puluh. Ada yang berapa? 450 juta. Biarin alhamdulillah yurjiud. Pokoknya kan tiga. Nah. Ya udah deh mau diapkan. Allah kasih rezeki lebih banyak daripada itu. Tapi tetap ditagi dong. Saya nggak takis. Saya dalam perimpulisi. Udah. Dia aja. Urusannya Allah. Kita ini udah ditaggirkan. Kita karena kita ada mungkin dikitukan. Ini cobaan. Udah. Karena kenapa kalau barang ditanyakan tadi merugi. Kita kadangkala barang itu pasti ada ruginya. Kalau seserusnya untung nggak mungkin. Pasti ada saatnya kita rugi. Karena kondisi barang itu misalnya udah kurang segar. Harus dijual cepat. Dijual miring. Pasti rugi. Daripada mubazir. Daripada nanti nggak jadi duit sama sekali. Sisi lain ada keuntungan. Kita cari lagi yang ke depan. Pasti ada. Ketika lelah siapa yang biasa menguatkan. Pastilah. Nggak mungkin dua-duanya semangat terus gini. Pasti ada karen-karen. Haduh. Haduh gitu. Pastilah sama-sama lah. Karena keluhan itu ya curhat ya. Kita berdua. Kita berdua aja kita curhat. Jangan ke orang lain. Kita sama istri aja gitu curhat. Nggak pernah curhat ke saudara sekalipun. Orang tua, tetangga, sosial media. Oh enggak. Saya pokoknya apapun saya alami, saya kuatkan bersama. Artinya nggak perlu saya harus curhat. Kita nggak boleh keluar ke tempat saudara nggak boleh. Biar saudara kandung tidak boleh. Kenapa? Ya nanti gimana ya. Kalau gini loh. Saya kasih senangnya aja mereka semua. Susah saya senang menceritakan. Gitu loh. Jadi mereka berikut senang juga gitu. Nggak apa susah diceritakan. Kita berdua aja ngalami susah. Ya pasti lah ada susahnya. Suka duga itu pasti. Ya duga duga itu ada. Pasti kita berdua aja. Tapi senangnya kita kasih keluarga semua. Gila yang susah nggak usah tahu. Nggak usah tahu. Senangnya aja kita. Enjoy. Ya Allah. Masya Allah. Itu yang punya prinsip itu itu ibu atau bapak. Sama-sama lah kita. Karena kita kan ketemu itu pasti ada persamaan. Suami istri itu nggak bakal ketemu kalau nggak ada persamaan. Walaupun banyak perbedaan. Iya. Contoh-contoh perbedaannya apa contohnya? Dari suku sudah berbeda. Apa? Dari suku sudah berbeda. Jawa dan Bugis. Itu ada keperbeda. Bagaimana nyesuaikan? Kita harus nyesuaikan. Suami saya juga nyesuaikan suku saya gitu. Jadi kita saling menghargai. Ini orang Indonesia sudah nanti. Nah iya betul-betul dari Indonesia. Oke. Jadi ini rahasia berumah tangga. Sekaligus juga berusaha bersama. Usaha. Keputusan dari berdua. Keputusan ya tetap. Tetap Pak Haji. Tetap ada kita. Apa namanya. Tukar pikiran lah. Bagaimana kalau begini. Misalnya. Sesuatu terjadi. Barang ini bagaimana nih. Tersiap bagaimana nih. Yaudah kita. Ya kalau Pak Haji mau kadang-kadang. Aduh ini Ruki Cik. Barang rusak keturunan Ruki. Ah biarin aja. Sudah gini jalannya. Yang penting kita nanti cari. Pasti ada di depannya. Lebih bagus. Saya banyak di support. Istri saya itu kuat. Kita semangat. Kuat. Istri saya itu kuat. Saya kuat. Paling kuat. Karena. Setiap kali ada keluhan. Dia paling kuat. Hmm. Kalau ada sesuatu yang ini. Ya istri saya pasti. Yaudah. Gini aja. Saya ikut. Walaupun istilahnya saya tetap. Ehm. Mendesain sesuatu itu. Ehm. Menganalisa sesuatu itu. Untung. Yaudah. Saya harus untung di. Yang berikut. Saya udah datang ke sudar lagi barang ini. Karena barang itu. Pasti gak mungkin lah. Kalau dikatakan. Untung terus. Ya. Beda kalau barang pabrikan. Atau orang misalnya. Distributor misalnya satu merek. Itu gak bakal rugi. Hmm. Kalau kita ini kan. Saya barang. Barang rata-rata badis kan. Contoh. Bawang. Bawang. Telur. Telur. Beras. Terus. Minyak. Minyak. Gula. Gula. Itu gula masih bisa naik turun. Jadi kita tepang iri panjang. Kumpulkan dikit-dikit model. Kita pakai model. Mangun kepercayaan. Di Jakarta. Di Surabaya. Sekarang kita lebih banyak cash. Belanja. Jadi kita sekarang juga dipercaya sama importer di Jakarta. Cash. Iya cash. Tapi. Ada juga yang ngasih. Credit. Tapi kan. Si Strip itu kan sebenarnya rahasia dagas ya. Iya. 20 miliar cash bisa. 20 miliar cash bisa. Nah. Jadi. Jadi kita itu beli. 20 miliar gula. Kita beli. Kita beli begini. Kalau beli tunai seperti apa. Kan tuh ada supplier tuh. Kalau tunai bagaimana. Iya. Kalau. Credit bagaimana. Nah ini. Kenapa? Takut berhutang. Sebenarnya bukan takut. Karena. Kalau ada. Ya udah. Mendingan. Mendingan kita. Cash aja. Tuh. Itu tuh guys. Jangan gini. Kalau ada kreditan. Ngapain cash? Salah. Kalau bisa cash. Ngapain kredit? Ngapain kredit? Gitu. Ya. Benar. 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 Karena sekarang orang Indonesia pada umumnya. Ketika ada kartu kredit. Ada cicilan apa. Pada berani. Bahkan dia berani bisa bayar cash pun. Ada kreditan yang menilai kredit. Salah ya? Ya. Salah. Kalau aku prinsipku. Menilai cash. Kenapa? Pastikan saya bisa. Menyampaikan inspirasi saya. Bisa. Daya tawar saya ada. Karena langsung ke? Ya. Dan ini alhamdulillah. Dari tahun berapa berusaha bersama? 90. Dari tahun 90-an sampai sekarang 2021. Sudah 30 tahun lebih berjuang bersama. Dan sekarang alhamdulillah. Menjadi salah satu distributor semakot terbesar. Insya Allah ya. Kalau ngomong. Ya, ya, ya. Biasanya cuma kejujuran aja. Sudah itu. Asal kita jujur insya Allah. Naman semuanya. Kalau maksud istri saya ini jujur. Artinya jujur dalam arti kata begini. Bukan jujur dalam berbuat. Jujur dalam menyampaikan. Bagaimana orang mau berbuat. Berbuat jujur. Ketika dia tidak berbicara jujur aja. Enggak bisa. Apalagi mau berbuat jujur. Benar? Kan gitu. Ya, ya, ya. Karena perilaku yang paling utama. Seti bukata terucapkan. Cuma satu perbuatan. Masih lebih mulia perbuatan. Iya. Tapi biasanya orang-orang seperti bapak dan ibu itu mempunyai insting, kekuatan hati untuk bisa menilai orang. Oh, pasti. Iya kan? Nah, tapi ketika berhubungan menilai orang. Ini kayaknya orang mau nipu. Apa yang bapak dan ibu lakukan? Iya. Suka terasa dong? Sudah terasa. Pasti kita bilang, minta maaf kita nggak bisa kasih kredit. Cash lebih, saya kasih lebih murah. Belanja cash lebih murah saya kasih. Saya diskon gitu. Ketika ada yang tercium, ini agak-agak gimana gitu? Ya, benar. Supaya orang ini nggak tersingguk gimana kita. Biarpun orang jahat sama kita, kita tetap terasa nyobrol. Itu. Saya percaya gitu, guys. Karena kekuatan hati itu jangan diremehkan. Dan supaya kekuatan hati kita maksimal, bersihkan hati kita. Kalau nanti kita udah ada iri, dengki, ngiri, gini-gini. Akhirnya tumpul. Tapi ketika kita bersih, ini akan tajam. Dan Allah akan menjaga kita dengan kata hati kita. Betul ya? Betul. Dan itu yang dilakukan. Iya, betul. Wah. Dan ini biasanya membersihkan hartanya juga. Iya. Membersihkan harta penting. Penting itu. Penting, penting, penting. Penting itu. Kita harus agak sedikit keluar ke sana. Royal dengan hal kebaikan. Istilahnya ya. Haru royal dengan. Maksudnya loyalitas kebaikan. Iya, iya, iya. Itu yang pening-penging. Aduh. Berbagilah. Saya semua kan titipan, bukan kita punya. Berbagilah. Walaupun usaha seperti ini beda dengan pengusaha-pengusaha lain kan. Kalau pengusaha lain kan itu beda. Levelnya beda. Kita kan cuma pengusaha kecil. Buat kita ini kan jual di pasar ini, alhamdulillah. Alhamdulillah, serah syukur. Alhamdulillah, beramin. Tapi dengan mendengar obrolan dari Ibu Aja Nunung dan juga Pak Haji Munassar, ini terlihat mereka saat itu saya menguatkan. Gini nih. Ya, pasti itu. Tapi suka saling mengungkapkan rasanya. Iya. Pak, gitu rasanya dong. Benerlah. Coba, coba, coba. Suamiku yang selama ini bikin ya susah, senang kita sama-sama. Tapi terima kasih banyak, Allah. Karena Allah telah memberikan suami saya orang yang baik hati dan memberikan saya kebaikan yang tidak pernah saya bayangkan. Terima kasih. Sama, saya juga terima kasih. Saya dapatkan istri seperti ini. Dia punya inspirasi, punya memberikan kekuatan kepada saya. Ketika saya susah, semuanya bisa dia. Berikan semangat. Tunggu, masih lagi. Bisa aja. Aduh. Enggak, tapi ini tuh bahagia-bahagia ketika kita hidup di dunia, menemukan pasangan kita yang pas. Itu yang luar biasa. Tidak hanya dalam hal harta dan kekayaan. Tapi kebahagiaan itu adalah ketika kita tenteran berada di dekat pasangan kita. Betul? Iya, betul. Dari tadi, tangannya megang terus. Iya, tentu saja dengan gelang yang begitu banyak ya, guys. Gelangnya itu. Bukan, bukan, bukan. Oke, oke. Begitu cintanya kali ya? Iya, benar. Iya, lucu-lucu cinta. Cinta banget. Iya, namanya suaminya. Sayang banget. Sayang. Ini bapak juga. Sayang, dong. Tadi saya nanya bapak istri berapa? Satu. Satu terus, pak? Satu. Satu aja nggak habis. Bu suka takut nggak bapak punya yang lain? Enggak, semua. Kepasrakan kepada Allah sudah. Karena Allah semuanya membolehkan hati manusia. Betul? Oke, guys. Udah gitu aja. Mudah-mudah menginspirasi ya. Ayo, sambil nonton ini. Yang jomblo, cari pasangan yang pas. Berdoa kepada Allah. Allah memberi, Allah bisa memilih untuk kita semuanya ya. Amin. Bukan hanya berlebih segala hal, tapi yang pas untuk kita. Itu yang paling penting. Ayo, salam buat pasangan kalian masing-masing. Sayangi mereka. Eh, mereka. Kalau mereka banyak ya, sayangi dia. Supaya bisa bersama, tidak hanya di dunia, tapi sampai kejama. Insya Allah ya. Amin. Haji, makasih loh. Terima kasih. Makasih Pak Haji. Wajah juga ya Pak Janunong. Pak Haji. Munasar. Oke guys. Sama Rinda ada cerita. Kita pamit ya. Sampai ketemu di story-story lainnya. Bersama saya Irfan Hakim di The Hakim Story. Subscribe ya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax